assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan buat Android balik lagi di channel ini jadi untuk kesempatan di video ini saya akan berbagi gimana cara unlock modem bolt Titan ya temen-temen jadi disini itu ada modem outdoor dan modem indoor disini nih modemnya bekas modem bolt ya temen-temen terus gimana caranya untuk biar bisa dipasang kartu CDMA atau GSM ya temen-temen disini nanti bisa dipasang kartu SmartPlan ataupun Telkomsel ya dan kartu Bayu nanti kegunaan dari bolt ini kita bisa memasang wifi rumahan ya temen-temen dengan cara mengganti kartunya ya nah jadi di di modem outdoor ini kalau kita buka di belakangnya disini nanti akan ada kartu dari boltnya ya Nah seperti ini kartunya dan disini saya akan mencoba untuk mengunlocknya untuk kalian yang baru datang di channel ini silahkan klik tombol like dan subscribe ya temen-temen dan kita langsung saja beralih di komputer Oke temen-temen jadi sebelum beralih ke komputer dipastikan ya kalian sudah menyambungkan antara kabel LAN dari modem outdoor ke modem indoor dan jangan lupa juga disini kabel powernya kalian colokkan ya temen-temen di aliran elektrik selanjutnya disini nanti kalian tinggal menunggu lampu WiFi nya menyala agar terdeteksi di komputer ya nanti langsung saja nanti kalau sudah kita sambungkan dan kita masuk ke IP address nya nah sekarang kita sudah beralih di komputer dan disini ini saya sudah menyambungkan ya modem boltnya dan jangan lupa disini kalian siapkan firmware update ya untuk Annot nya nanti kalian bisa download saja di link deskripsi video ini setelah itu langsung saja kita masuk ke Google Chrome dan kita masukkan IP 192.168.1.1 ya teman-teman untuk IP defaultnya dan nanti disini akan diarahkan ke halaman bolt dan untuk passwordnya disini kalian tulis saja adminnya password standar oke teman-teman disini kalian bisa lihat ya di atas ini ada no service ya dan disini masih belum terunlock yaitu masih menggunakan kartu bolt selanjutnya nanti kalian tinggal geser di bagian bawah lalu klik pengaturan klik software lalu kalian tinggal lihat device software version disini yaitu menggunakan 02132 dan kita update menjadi 02 menjadi 147 selanjutnya langsung kalian tinggal klik browse dan pilih file yang sudah kalian download tadi terus disini langkah selanjutnya kalian tinggal upgrade nah disini proses upgrade sedang berjalan nyata teman disini dan kalian tinggal tunggu saja sampai selesai nah ketika upgrade setelah sedang berjalan disini lampu wifi nya berkedap kutip ya dan disini tinggal sebentar lagi oke o o selamat menikmati nah ketika proses update-an sudah selesai nanti wifi otomatis mati ya dan disini kalian tinggal tunggu saja di modemnya sampai gambar wifi nya itu nyala lagi ya teman-teman di lampu wifi nya disini masih berkedip-kedip kita tunggu sampai menyala lagi dan jika sudah menyala lagi langsung saja kalian tinggal sambungkan lagi wifi nya di laptop punya kalian ataupun di PC punya kalian dan langsung kalian tinggal masukkan password nya jika dimintai password kalian tinggal tulis saja di belakang modemnya itu ada password kita tunggu sampai tersambung ya untuk pertama kali biasanya itu agak lama ini sudah tersambung dan kita langsung masuk ke bolt nya oke kalian bisa lihat disini sudah berubah yang menjadi telkomsel ya untuk langkah selanjutnya disini kita akan mencoba untuk mengganti kartu dengan kartu smart fan nah ini dia teman-teman ya pertama kita cabut dulu kabel power nya itu juga tuh punya saya ya teman-teman jadi ini yang kedua saya unlock jadi ini punya tetangga saya suruh minta unlockin dan kita coba ya untuk mengganti kartunya apakah sudah bisa jadi modem bolt ini adalah bekas para tetangga saya ya teman-teman dia pernah masang modem bolt ini tetapi dengan lambat laun ya bolt itu bangkrut jadi enggak beroperasi lagi dan kita gunakan ya modem ini dengan menggunakan kartu lain sekarang kita coba untuk menggantinya dengan kartu smart fan oke ini dia ya teman-teman sudah terganti dengan kartu smart fan selanjutnya langsung kita masukkan saja disini lalu jangan lupa kabel power kita colokkan kembali oke jadi kalau sudah tercolok begini lalu kita tunggu sampai gambar atau lampu wifi ini sampai menyala ya teman-teman dan nanti juga di lampu jaringan ini juga akan menyala nah ini sudah nyala langsung kita masuk ke wifi nya ya menggunakan komputer ataupun laptop oke disini disini sudah tersambung ya teman-teman langsung kita coba untuk masuk ke IP address nya ya kita masukkan 192.168.1.1 ya teman-teman dan bisa kalian lihat disini sudah berubah ya teman-teman menjadi jaringan smart fan tapi ya disini logo sinyal nya itu hanya satu bar ya dan kalian bisa menggunakan kartu lainnya teman-teman seperti telekomsel ataupun kartu buy you selanjutnya nanti kalian tinggal pakai oke teman-teman jadi caranya gitu ya kita bisa mengunlock modem bekas board ya dan disini nanti kalian bisa mengganti dengan kartu CDMA ataupun GSM yang mempunyai frekuensi 2300 ya teman-teman seperti kartu smart fan, telekomsel, dan kartu buy you dan disini nanti kalian bisa memasangnya di rumah kalian dan jika kalian ingin memasang wifi tetapi di lingkungan kalian belum tertanam fiber optik kalian bisa menggunakan cara ini oke itu saja yang bisa saya bagikan kali ini semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati